Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jaman ini, jaman modern, isbat nasab sekarang yang paling kuat dengan tes DNA. Tetapi, kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Ini artinya, kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA, apakah saya keturunan Rasulullah ini sudah bisa presisi, dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain tidak usah. Masalah framing bagaimana? Menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat, kami cucu Nabi, kalian harus begini, kalau cinta pada Nabi terus, itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka, tidak terkonfirmasi melenceng jauh. Gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi, kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul atau kebukan. Demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung dan ini sebenarnya inti yang ingin diminta adalah, pertama terkait open posting Najwa Sihab yang dilakukan oleh lembaga Eidman yang menyatakan bahwa rasnya cuma 3% ras Arab, itu yang pertama. Yang kedua, tentang akurasi dari tes DNA itu sendiri, bagaimana kok bisa menentukan bahwa ini benar, ini keturunan Nabi dan ini bukan. Dan tentang kenapa Mbak Alawi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Saidina Ali bin Abi Talib karamu wajah. Monggo. Ini yang jawab dua orang nih ya, sayangnya tadi ada yang gak denger bahwa SNP itu jutaan tahun bertahan. SNP-nya Imam Ali itu sudah ditemukan, keturunannya harus punya itu. Kalau enggak ya nasabnya batal. Anda ngaku keturunan Ali, diperiksa di lebrin, enggak ada penanda genetiknya Imam Ali, ya nasab Anda batal. Selesai urusan. Mbak Alawi, kita datanya enggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang, moyangnya bukan satu itu. Karena begini, kalau saya haplogrupnya J, J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya G, G semua. Kalau B, Alawi maaf, rame. Berarti kakeknya enggak mungkin satu. Itu dulu, kakeknya enggak mungkin satu. Kakek seribu tahun lalu enggak mungkin satu. Keturunan Imam Ali itu ketahuan. J semua keturunannya. Yang bukan J, ya mungkin keturunan tapi garis perempuan. Kita enggak boleh menafikan loh ya. Artinya begini, orang ngaku keturunan siapa sepanjang dia enggak maksa harus garis laki-laki. Ya kita terima aja. Bisa jadi cucu dari anak perempuan. Bisa jadi cucu dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian cipu perempuan. Itu kan tetap mahram kita kan. Kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak perempuan. Sampai 10 generasi perempuan, tetap kita enggak boleh nikahi. Keturunan Nabi yang dari perempuan pun, ya tetap mahramnya Nabi. Yang masalah Bahlawi ini kan memaksa garis laki-laki. Nah itu saya mau ke dokter ARIKM. Tadi masalah ilmiahnya teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Bu Rere. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini. Percaya enggak kalau kita berasal dari satu Bapak, Adam. Terus sampai Bapak yang, Adam itu Bapak umat manusia. Ada Bapak ras manusia. Itu namanya Nabi Nuh. Karena pas banjir besar, selesai, tiga anaknya menyebar. Ada Sam, ada Ham, dan ada Yafetz. Dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama. Kan enggak? Ada yang padang pasir, ada yang es, ada yang hutan tropik, segala macam. Satu tidak lebih baik dari yang lain. Dan itu sudah berpisah selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini, Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya enggak mati. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya, segala macam. Kan enggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropika seperti ini, yang somo, opol, segala macam. Itu punya bulu-bulu yang panjang itu jelas enggak mungkin. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita. Pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia. Dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak. Supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Orang Jowo ya, orang Jowo. Orang Bule ya, orang Bule. Besar B badannya itu. Tapi tahap satu tidak lebih baik dari yang lain. Maksud saya begini. Kalau ada perubahan sifat itu, pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Walau alam bisawab, saya tidak tahu. Mungkin karena masih usianya masih ribuan tahun. Karena berdasarkan data biologi. Saya biolog dasarnya. Saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika. Out of Afrika. 200 ribu tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak. Jangan sampai. Walau alam bisawab. Maksudnya, manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen. Maka komposisinya beragam. Macem-macem yang ekspresinya juga beda-beda. Enggak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas. Enggak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin. Punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin. Orang dari daerah panas ya. Masing-masing beda. Komposisinya beda. Dan itu diturunkan dari anak ke... Dari bapak ke anak. Itu kalau dari... Atau dari ibu ke anak. Kalau dari ibu, dari mitokondria. Namanya ada gen yang di dalam tubuh. Ada sel lah. Apa? Organel. Lah yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab. Maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal. Garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y. Karena Y itu bapak. Ya. Nah. Jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah alam yang sama. Pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu. Merah, kuning, hijau. Ijo, coklat, hitam. Apa segala macam itu beda. Sesuai dengan kondisi alamnya. Nah makanya kalau alamnya begini komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini. Yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babylonia. Kemudian menurunkan Ibrahim. Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Orang-orang Arab dan Yahudi. Itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, dibagi klasifikasi secara alfabetis. Namanya haplo group J. Karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XX, SY. Ini kan cuma satu bahasa latinnya haplo separo. Haplo type, tipe separo. Separo laki-laki. Tipe yang khusus laki-laki. Yang separo cuma laki-laki. Berarti yang Y, bukan yang X. X kan perempuan. Yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil. Allah menyukai diversitas. Makanya, saya pernah buyon sama teman saya. Seandainya Rasulullah dengar bineka tunggal ika. Beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman. Karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini. Yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab. Itu komposisi Y-nya kayak gini. Maka itu disebut Y. Ya, komosom Y. Group J1. Group orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda. Orang Eropa yang dingin beda. Yang Afrika gini beda segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah. Kering-kering kayak Arab sih enggak. Tapi padang ruput. Stepa. Beda lagi dengan orang Arab. Pasti kan dengan orang Yahudi beda. Ya, walaupun ada wilayah subur. Tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya. Namanya komposisi G. Bukan J lagi. Tapi G. Itu yang orang-orang sekarang. Orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turkik. Bahasa-bahasa kayak Turki. Ya, Kazakhstan. Uzbekistan. Segala macam. Itu orang-orang Asia Tengah gitu. Itu G. Kaukasya namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosomnya itu bukan J. Kan itu bukan orang Arab. Itu orang sana. Tapi, dunia ini kan luas. Jadi jalanlah ke muka bumi itu. Maksudnya gini. Jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah. Bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi. Aku Arab loh. Aku faksih bahasa Arab. Gini-gini. Tapi diperiksa kromosomnya. Kok G bukan J. Sampai Anis kan enti sih. Bukan Arab kok. Memang faksih bahasa Arab. Wajah juga Arab gitu. Tapi, haplogrupnya. Klegonya tadi. Kalau Arab, merah, kuning, hijau. Ini kok umum, hitam, biru. Ini sekarang enti nih. Kan gak mungkin bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng. Kita bisa berdalih dengan naskah dengan dalil dengan kitab segala macem. Tapi gak dengan gen. Mohon maaf saya ambil yang sederhana aja. Sebentar. Saya mencoba memudahkan. Karena salah satu tugas ilmuwan adalah memudahkan. Bapak-bapak lihat kue-kue ini ya. Ya. Macem-macem tuh. Lagi. Sesuai dengan buatannya. Yang coklat ini dari Tegal. Yang ini dari Semarang. Yang ini Cirebon. Ini Jogja. Ini Surabaya. Ya. Oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok ada orang datang? Aku Cirebon loh. Cirebonnya pun di Pak. Aku Islahe bintat lah misalnya. Oh bintatnya okey. Cirebon gitu. Aku Cirebon. Cirebon tuh gini gini gini. Terus om Cirebon bilang. Mas. Itu besok ini kue. Kue ini kayak gini apa gimana mas? Dia gak akan nunjukin. Karena kalau nunjukin gini. Lu cirebon gini gue. Cirebon tuh gini. Gitu loh. Makanya orang-orang itu kalau ditanya. Ngaku Cirebon. Cirebonnya sekang buntet ke. Sekang apa. Pekalingganan ke. Apa jelas kan Cirebon. Ong Cirebon pasti tahu. Pekalingganan di mana. Buntet di mana. Pasti tahu. Ini orang Cirebon. Ngaku Cirebon. Oh fasih banget Cirebon. Cirebon gini loh. Kantor posnya di jalan ini. KUA nya di sini. Masjidnya di sini. Pokoknya tau banget Cirebon lah. Tapi orang Cirebon bilang. Loh. Keh Kang. Kayaknya gak wah besek ya. Anak kue ini apa? Wah anak. Anak kue ini. Kue ini kayak gini ya orang Kang. Gak bakalan dia. Kalau dia orang Cirebon. Oh ya nih. Eh Cirebon. Oh ya. Tapi kuenya kayak gini. Loh. Uang Cirebon kok kuenya begini. Ini kan uang Semarang. Kalau Cirebon kan kuenya gini. Makanya tadi dibilang oleh Pak Sugang. Udahlah gak usah ribut-ribut. Pake sok pake dalil mana-mana. Ini tak pereksa genotipnya. Ini tak pereksa gennya. Sama juga dengan tadi. Wisto Kang. Ojo dalih macem-macem Kang. Angger wong gen. Kang. Angger wong Cirebon. Kayak kuenya kayak apa Kang? Lih ini. Kayaknya gini. Gak mau besek bok. Lah aku yang gini. Aku suang Cirebon Kang. Lah kia Cirebon Kang. Kalau dia memang orang Cirebon. Dia akan bilang gini. Tapi ini enggak. Kuenya gini. Ini kuenya. Loh. Kayak wong Semarang. Wong Cirebon. Ini kuenya. Makanya sampai kapanpun. Kalau orang itu betul-betul keturunan rosul. Dan betul-betul genotipnya. Apa. Haplogrupnya C. Dia akan ngasih. Oh silahkan ambil darah saya. Kalau gak percaya. Ini kan enggak. Lumpet-lumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip. Disembunyi. Nah padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya. Mereka kan takut kalau ternyata. Haplogrup mereka G. Bukan C. Jangankan keturunan rosul. Wong Arab aja. Bukan. Gitu loh. Simpel. Saya tidak menuduh mereka. Ahlul baik atau bukan. Tapi kalau memang. Di dalam. Jadi gini. Ilmuwan dan Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu. Ilmuwan-ilmuwan di masa lalu. Yang fondasinya sampai sekarang tetap dipakai. Termasuk genetik. Itu ulama-ulama Islam. Al-Khawarizmi. Itu bapaknya optika modern. Saya botani. Itu ada Al-Din Nawari. Beliau menulis buku kitab Al-Hayatun atau apa. Al-Nabati. Al-Nabati ya. Jadi tentang tumbuhan. Saya botanis bu. Saya mempelajari itu. Dan kami mengakui bahwa salah satu ilmuwan botani dunia. Itu adalah Ad-Din Nawari. Ad-Din Nawari lah yang menulis tentang. Apa yang di dalam bahasa Arabnya itu. Saya lupa namanya. Yang kalau diterjemahkan. Inti sari dari sesuatu yang penting. Itu apa? Pala. Beliau menulis tentang cengkeh. Cengkeh itu dan Pala ini berasal dari wilayah Al-Mulk. Negara dan wilayah yang banyak rajanya. Maluku. Jadi sebelum magelan segala macam puyuran itu. Orang Islam sudah tahu. Gitu loh. Makanya para ulama Muslim. Yang juga masih diteruskan oleh kami sampai hari ini. Detik ini adalah mengatakan. Ilmuwan itu boleh salah. Tetapi tidak boleh bohong. Nah ini guyonannya. Sebaliknya orang yang jahat itu. Atau orang yang menyembunyikan kebenaran. Semboyanya kita boleh bohong. Tapi tidak boleh salah kalau bohong. Kan gitu. Kalau kami ilmuwan dan kaum muslimin yang benar. Yang disampaikan juga oleh Rasulullah. Adalah kitab ilmuwan. Atau orang-orang berilmu. Atau kalau kita kan disebut alim ulama ya. Alim ulama itu manusia loh. Bukan dewa. Atau manusia setengah dewa. Alim ulama itu bisa salah. Tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak mau ngasih sesuatu. Berarti ada yang bohong. Nah sudah selesai. Nah daripada ribut-ribut. Yo. Pengen kena. Kenet. Ketih ya. Darah ya. Tak preksa. Angger memang J ya. Oh. Sampian benar kok. Tapi anggger G. Kalau muslim. Boleh salah. Tapi tidak boleh bohong. Rasulullah pernah salah tidak? Pernah. Tapi kesalahannya kecil. Tapi Rasulullah pernah bohong tidak? Tidak pernah. Jadi kalau anda muslim. Jangan takut salah. Takutlah kalau bohong. Nah seperti saya tadi dibilang oleh bapak-bapak semua. Bahwa baik dalam ilmu apapun juga. Ya kita itu bisa aja sampai ke kesimpulan yang salah. Tapi tidak boleh bohong itu pertama. Ya jadi makanya Rasulullah mengatakan sampaikan yang hak. Walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan. Sehingga kalau dagang gampang. Kalau ini gampang. Jadi urusannya duit. Ya toh. Padahal Rasulullah sendiri bilang. Barang siapa yang merasa tenang di rumahnya. Sehat badannya. Dan cukup makan untuk hari ini. Berkah cukup makan hari ini. Dia bagaikan sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi Rasulullah itu mengajar. Santai aja. Yang penting ojo. Yang penting ikhlas. Lan ojo musrik. Udah itu aja. Nah kalau dia menyembunyikan sesuatu yang bohong. Kan sama aja musrik. Bagaimana turunan nabi musrik. Nah untuk ini supaya tidak berlarut-larut. Tidak usah pusing-pusing. Getih mundi. Gitu loh. Letak reksa. Kalau memang benar-benar gaya. Oke. Sing kalau memang gaya. Ngaku. Ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Kami sama seperti ini. Ngapun eh umum. Cirebon. Besek eisi eiki. Cirebon suka ngendi. Gitu loh. Nah kan. Tapi untuk sampai jauh ini. Atau ini di besek. Kan beseknya diserahin. Mulanek. Mohon maaf saya. Jawa tapi. Banyakan ikut ibu. Jadi rato-rato ngapak. Gampang tuh. Gampang tuh. Ya wih.